Oh iya bismillah boleh Bu boleh lihat ya enggak enggak dipindahin aja itu Minyaknya ada oh iya Nah coba teman-teman kita nanti mau melakukan kok ya kok TCM disini ke pasien kita ini Saat melakukan terapi kita pegang dulu badannya Bu Pegang dulu badannya ya nah disini kita rasakan Kemarin kita sudah bahas ada tiga ciaw ya disebut dengan san ciaw tahu bu san ciaw bu San ciaw atau tripe manas tripe manas itu nanti tubuh kita dibagi menjadi tiga ciaw bawah Ciaw tengah ciaw atas gitu ya batasnya ciaw bawah itu dimana Bu Mulai dari ini sensu ya sensu maaf ya kita gambarin disini nanti nih Nah ini ini ke bawah ini adalah ciaw bawah namanya Dia bertanggung jawab terhadap siapa ginjal Kandung kemih usus besar anus kemaluan sampai ke kaki ini Kemudian ini disebut dengan ciaw tengah Nah disini nih Nah ini ya ciaw tengah itu nanti pencernaan Bu Ada lambung, pankreas, hati, usus halus nanti disini semua ini ya Maka disini nanti disebut sebagai ciaw tengah Yang atas ini nanti bertanggung jawab terhadap jantung paru-paru dan kepala Maka kita pegang pasien nanti ciaw bawah, ciaw tengah, ciaw atas Kita pegang ini ciaw bawahnya dingin, ciaw bawahnya dingin, ciaw bawahnya dingin, ciaw tengahnya hangat, ciaw atasnya panas Jadi nggak stabil ini, tiga ciaw ini nggak stabil Seharusnya dia stabil, panasnya sama Nah gitu ya Panas, ini pegang nih pak Nanti ini sama sini sama ini beda Ini paling dingin di bawah Nah beda ya Beda Nah Untuk nerapi pasien Kita ada minyak Minyak eflura 7 sindrom Ini bukan jualan, ini ngasih tau Nggak ngasih tau Ini minyak 7 sindrom Bu Bisa untuk sindrom angin, dingin, panas Angin dingin, angin kering, angin panas Lembab dingin tuh bisa pakai ininya Karena ini produksinya itu kurang lebih 2-3 bulan gitu Produksinya Makanya rasanya itu hangat gitu ya Nah nih Kita Jadi kondisi pasien seperti apapun Oh ya Kondisi pasien seperti apapun Bisa kita Pakain minyak sindrom 7 sindrom ini Kalau nerapi pasien Minyaknya jangan dituang ke badan Nggak boleh Itu Tidak Tidak sopan gitu ya Nggak sopan Jadi diapain Ditaruh di tangan Kemudian kita usap Eh maaf Ya diusap-usap ya Diusap-usap Kemudian diratakan ke Badan Nah Minyak 7 sindrom ini Kalau badannya dingin Dia bisa Angat Kalau banyak angin Dia anginnya insya Allah bisa Keluar Kalau badannya panas Bisa dingin Ini ya Jadi kita ratakan Kemudian dipijat Ringan dulu Nah Pijat ringan Mulai dari Bawah ya Mijatnya mulai dari bawah bu Pakai Pakai ini Pakai tulang ibu jari ini Nah Pelan-pelan aja Nanti 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 juga ada prosesnya bu Diikutin aja Nah ini lah Standarnya sih Nah ini ya Dipijat dulu Ini ya Dari sini Ntar lari Gantuan Dipijat Nah ini kalau Kalau ada Kalau ada Benjolan Gerenjolan Gerenjolan Disini bu Dilama-lamain Nah Ini ya Terus pakai apa Tokung Tokjar Boleh Bebas Bebas Yang dikuasai apa Nah ini Lihatnya nih Lihatnya ya Baru di Baru dipijat aja Udah merah nih bu Lambung nih Beliau nih Nah ya Direlaksasi Gini Pelan-pelan aja dulu Ringan Merah nih ya Merah nih bu Kalau sudah Kemudian kita lakukan Kop luncur Kop luncur dulu Ini juga standarnya Kita fungsinya untuk apa Untuk merelaksasi Otot Biar ototnya lebih Relax Menghindari terjadinya Apa Kaku lah Segala macem ya Nah ini Nah Iya kebawahnya pelan Keatasnya kita Kan Jadi kebawahnya tarik aja Kebawah tarik aja Keatas baru kita Tekan Jadi nanti merah Gini bu Dia bu Nah Sakit gak pak Mantep Gratis Nah Merah banget nih Masuk angin Nah Kebawahnya tarik aja bu Tarik aja biasa Ini ya Mulai dari bawah Ini coba nih Kebawah tarik aja Keatas baru kita Itu ya Oh merah bener ini Nah ini biang keroknya kan disini nih pak Nih fengmen kemarin disini kan Fengmen itu kan Pusatnya angin tuh kan disini kemarin nih Ada fengmen Ada fengmen Nah ini ya Nah ini Melingkar ini Melingkari belikat Melingkari belikat ya Melingkari belikat Aduh pengen niatnya ya bu ya Gantian gantian Mimpi apa Gue semalam katanya Nah ini ya Hmm Mau dimor juga Perempuan kalau mau Saya ke kamar satu Nah Udah Pindah sebelah ya Ini bukan urusan pahala Capek Nah liat nih Jadi kebawah itu tarik aja bu Keatasnya baru ditekan Satu Kita menghemat energi Biar gak Habis tenaga kita kan Narik sama dorong itu kan Enakan dorong Ya beca Panas ini Nanti kita lihat Nanti kita lihat Sabar Nah liat nih Pasir panjang ini baru seperempat Tiga kali sepletan Samson Tidak nyampe Justru Justru Tidak Mas balik lagi Kalau kita ikuti Tapan-tapan ini Bener Ini ya Masya Allah Ini merah Bener ini Sering berkendara ya pak Jauh ya pak Tidak motor Tidak motor Ulang malam kali Angin ini Ini kan fengmen nih bak nih Ya Berhati Merah nih fengmen ini fengmen fengmen nih merah Masuk angin nih Angin dipelihara Kambing dipelihara pak Saya bilang tadi kan Waktu perabahan tadi bu Ini dingin Ini hangat Ini panas Terbukti kan Ini merah gak Gak merah Ini Merah sedikit Tapi sini Hitam Pokoknya Kalau perabahan Kita pakai Sanciao itu Gak bisa bohong Pasien Ini mau kita Gidingin ini juga Gak merah Sama aja Paling merah Ya tetep aja Yang atas sini Nah itu ya Oke Udah selesai Bangun mbak Bulang mbak Udah Nah kalau sudah Kita Mainkan Kop api Kop api Oh kita mau Kop kering dulu ya Oh kop kering dulu Kalau kop kering Kalau kop kering Saya mau ngajarin Teman-teman itu Satu teknik aja Teknik Pembetulan Tulang belakangnya aja Untuk penanganan Sarap kejepit Nah itu kita Pakainya Di seluruh Di sepanjang Tulang belakang ini pak Nah Sarap kejepit Nah nanti Gini caranya Di tulang tengah Rapet Kita rapetin Gini Nah ini Ini ya Di sepanjang Tulang belakang Gak dikeluarin darah Sampai ke tulang ekornya Nanti Nah ini ya Nah kita anggap Kita anggap Udah sampai tulang ekornya Nah ya Sepanjang tulang belakang ini Nah Nanti ini dibiarkan 2 sampai 3 menit Kalau sudah Dikencengin pak Hanya udah 2 menit Dikencengin Tambahin lagi Nah ini Ini kalau orang sarap kejepit Gak kuat Gini Ini ya Gak kuat Jadi ada posisi-posisi Dimana tulang belakang itu Dia yang Menonjol Atau Masuk ke dalam Gitu kan Nah kita perbaiki Dengan cara seperti ini Nah semuanya Nanti kalau dia ada keluhan Misalnya Nyeri di kanan dan kiri Kita tambahin lagi bu Nah yang area nyerinya itu Misalnya dia bilang Ini sakitnya pak Sampai kesini ke bawah Ya kita ikutin aja itu Nah Dikop juga Nanti Kalau dia bilang sakitnya kesini Tarik aja Tambahin kesini sampai bawah Makanya kita harus punya Alat kop yang banyak Kan pak cek jual itu Murah Yang Bauyi Harus banyak bu Kita Nah ini Dia semua sederet Ini bebas Kita taruh dimanapun bisa Kita taruh disini bisa Iya Sampai gak terbatas pak Misalnya dia nanti nyerinya disini nih Nah kita kop juga disini Kalau bayarnya murah Yaudah segitu aja Termasuk juga kondisi stroke Stroke yang sulit kakinya untuk Bergerak Itu kita perbaiki dulu tulang punggungnya bu Perbaiki tulang punggungnya Kemudian nanti kita ambil Kop di kaki Tapi kopnya Hanyalah kop Kop kering Nah ini Nah Ini Kita kempesin Tarik lagi ya bu Kempesin Tarik Kempesin Tarik fungsinya untuk apa Menghindari blister Nah Ya Untuk menghindari terjadinya blister Ini nanti Iya per 2 menit Nanti enak banget tinggangnya nih pak 7 menit kurang lebih Lebih 7 menit Jangan didiemin 7 menit Jadi 2 menit Sekali buka 2 menit sekali buka Kalau sudah Kan udah nih Kan ada ruang kosong nih pak Nah kita ambil juga Nah Ini dia Rapat 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 Enak ini pak Ini kayaknya enak banget sekali bapak Enak ini pak Saya juga mau nih Nah ini ya Nah ini ya Nah ini Buat rapat Nah ini Banyak kasus-kasus Sarap kejepit yang Alhamdulillah Sembuh ya Cuma pakai ini aja Enggak di PTB Enggak di apa Seminggu dua kali Seminggu dua kali Seminggu dua kali Ini ya Udah Kalau udah Tarik kenceng lagi bu Kencengin lagi Langsung ngacir Yang mana Oh iya Yang itu Babe Babe yang tatuan itu ya Nah ini ya Kondisi seperti ini Kalau sudah Ini praktek Kop Kop Keringnya seperti ini ya Teman-teman Nah sekarang kita akan Mempraktekan Bekam api Bekam api itu Menggunakan Alat 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 Yang terbuat dari Kaca atau Keramik gitu ya Ini pasti Gak 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 Bahaya Sama Sama Nah ini teman-teman Ininya mana Nah ini ya Alatnya Yang pertama ini Teman-teman pakai ini ya Ini apa ya Namanya ya Obor Obor Jadi itu pun obor sih Obor ya Ini obor ya Nah kemudian pakai Kop Keramik Yang kita pakai ini adalah Kop keramik Nah perhatikan Setelah dicelup Kan udah dicelup nih Nah jangan lupa Untuk di Ini yang dicelup nih Spiritus ya Kalau sudah Diperes bu Diperes Jangan sampai dia netes Ketubuh pasien Nah Kapas itu kapas Nah ini gini bu Nah dibakar Kemudian taruh di titik-titik Bekamnya Misalnya disini Nah ini ya Masukkan Masukkan Dua kali atau tiga kali Kemudian langsung Ke badan pasien Nah Memasukkannya itu Api dengan badan itu harus deket Nah gini ya Nah ini pak Oh nyedot Untuk membuang Dingin Membuang patogen Dingin Nah ini ya Nah ini Apa pak rasanya pak Enak lah Nah ini Nah udah ya Kenceng nih pak Kenceng nih Kalau sudah Kalau sudah Kemudian ini Kapas yang sudah Di Celup ke Apa namanya Spiritus Kita taruh di atasnya pak Diperus dikit aja Ini diperus dikit nih Lagi merus-merus keringat rakyat Nah ini ya Wah ada aca-ace jualan Mayoke dagang aneh Nah ini ya Bukan ini Tapi perlakuan ini pak Perlakuan pembakaran di atasnya ini Cuma boleh digunakan Pakai kop ramik Ya kalau kop kaca gak bisa Gak bisa Nah kalau sudah Dibakar Rasanya Pakai spiritus Kalau alkohol dia Ada jelaganya nanti Hitam 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 itu apa tuh Apa tuh Angusnya itu Angusnya itu ya Nah ini Ini prakteknya seperti ini Berapa menit Berapa menit Sampai apinya Mati sendiri Ya Ya Kalau Kalau apinya sudah mati Kita ulangi sekali lagi nanti Dibakar lagi Cuma boleh dua kali Kalau tiga kali Beberapa pasien Dia Blister Nah ini Nah ini Kalau pakai keramik Insya Allah Dia gak pecah Tapi kalau pakai kaca Dia bisa Bisa pecah Kalau benti reks Oh iya Tapi mahalnya bisa coba dikebayang gak Mahal lah Mahal ini aja sejuta Enak gak mas Iya coba Kita Bansnya 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 Belum pernah Belum pernah Gak ada Ada yang Nah nanti kita Lihat Boleh Nah ini kan Sudah anget Untuk paru-paru Yang aku Terdengar Suleiman Ada dua kan Suleiman kan Iya Itu Suleiman Ini Suleiman Saya kebalik Sudah cing Matiin Suliwa Suleiman